Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengenal pengukuran dan mengenal komponen-komponen Utama daripada multitester ataupun apometer sebutannya ya Kita mengenal dulu fungsi alat ini ya Multitester ini Yaitu suatu alat pengukur listrik Yang dapat mengukur tegangan, hambatan maupun arus Juga bisa untuk mengukur kontinuitas atau nyambung tidaknya suatu kabel Atau putus tidaknya Nah ini bisa diukur juga menggunakan multitester ini Baik kita ke komponen-komponen utamanya Ini yang pertama adalah display Ini display yaitu berfungsi untuk membaca hasil pengukuran, hambatan, tegangan, ataupun arus Ataupun rangkaian putus atau tidaknya Nah disini tertera angka-angkanya Angka-angkanya tertera nanti disesuaikan dengan hasil ukur yang kita ukur Nanti berapa nilainya Nanti di display ini jadinya bergerak ke angka yang diukur Ini displaynya Nanti kita tinggal baca Yang selanjutnya ini Ini adalah zero adjuster Adalah untuk mengkalibrasi jarum penunjuk pada posisi 0 Sebelum kita mengukur tegangan ataupun arus Nah gunakan obeng kecil seperti ini Nanti kita arahkan jarum atau pointer ini Berada di posisi 0 Kita putar saja ke kiri atau ke kanan disesuaikan Ini sudah 0 ya Nah baru kita bisa melakukan pengukuran Untuk tegangan ataupun arus Karena posisinya sudah 0 Ya jadi pointer jarum penunjuk ini nanti bergerak Sesuai dengan pengukuran yang kita ukur Ya nilainya berapa Nanti bisa diperlihatin Yang selanjutnya ini Ini adalah zero um adjuster Ini untuk mengkalibrasi jarum penunjuk agar tepat pada posisi 0 Sebelum melakukan pengukuran tahanan Ya ataupun hambatan Jadi nanti jarum ini bergerak Atau harus berada di posisi 0 nya di kanan Ya di kanan Tapi sebelum di kanan kita tempelkan dulu antara probe positif dan negatif Ya Arahkan ini ke Kali 1 ya Kali 1 Seperti ini Seperti ini Contohnya di kali 1 ya Ini tempelkan dulu Antara probe merah dan probe Hitam atau negatif dan positifnya tempelkan Nah nanti Ini harus kita putar Sampai dia Di posisi 0 ya Nah Kalau sudah seperti ini Di posisi 0 ya Posisi 0 berarti Kita bisa melakukan pengukuran hambatan ataupun Tahanan Ya Biasanya kalau di motor itu mengukur Tahanan spool Tahanan Wheel Ya Tahanan Copusi Dan lain-lain Itu 0 Ohm adjuster Ya Yang selanjutnya Nah ini adalah Selektor Ini selektor ini untuk mengarahkan Nilai Ukur yang Kita tentukan Misalkan berapa Yang kita ukur Jadi ini bisa diputar Ke kiri ataupun ke kanan Tapi memutarnya harus Pelan-pelan ya Jadi Nah terus Angka atau skala yang Ada di Sini ya Ini yang berwarna merah Ini yang berwarna merah Ini ACPOL ACPOL itu maksudnya adalah Untuk mengukur Tegangan AC Atau tegangan Bolak-balik Batas ukurnya Dari 10 Pol Sampai 1000 Pol Nah kalau misalkan Yang diukur itu 2000 Pol Tidak bisa Karena ini Hanya sampai 1000 Pol Untuk Tegangan AC Ya Terus ke bawah Disini nih Ini ada Buzzer Buzzer Atau suara Kalau nanti disini nyala Nah ini Buzzer Ini bisa digunakan Untuk mengukur Dioda Ya Ini adalah Amang Diodanya disini ya Dioda Juga Untuk Mengukur Nyambung Atau tidaknya Kabel Atau rangkaian Bisa Pakai ini Buzzer Nanti selektor Kita arahkan Klik Buzzer Terus yang Di bawahnya Ini Kali 1 Kali 10 Kali 100 Kali 1K Dan Kali 10K Ini untuk Mengukur Tahanan Ini lambangnya OHM ya Lambang seperti ini Jadi kali 1 Kali 10 Nanti tergantung Tahanan Yang ada Ya Nanti kita lihat Di BPRnya Berapa tahanannya Misalkan tahanan kuil Berapa nanti Kita arahkan Yang lebih tinggi Dari yang diukur Ya Tahanannya Selanjutnya Yang sebelahnya Ini DC Milliampere Artinya ini Untuk Mengukur Arus DC Milliampere Batas Batas ukurnya 100 Mikro Amper Sampai 0,25 Amper Bagaimana Kalau misalkan 3 Amper Ya tidak bisa Karena ini hanya Batasnya sampai 0,25 Amper Ya Lanjut Kita ke atas Ya Lanjut ke atas Ini DC DC Pol DC Pol Artinya untuk Mengukur Tegangan DC Ya Batas ukurnya Atau rentannya Dari 0,25 0,25 ya 0,25 sampai 1000 DC Polnya Atau Tegangan Searahnya Ya Kalau ini Tegangan Balik ya Searahnya Sampai 1000 Pol 2000 Pol Tegangan Searahnya Atau DC Polnya Berarti tidak bisa Dikur Kalau ini adalah Prom Ya Prom Merah Ini ada Lambang juga Di sini Positif Ya Berarti ini Arahkan ke Positif Sedangkan yang Hitam Arahkan ke Prom Atau negatif Ya Tidak boleh Kebalik Nah Kalau ini Output Ini ada Outputnya Ini untuk Mengukur Kapasitor Nanti yang Merah Kita Arahkan ke Sini Untuk Mengukur Kapasitor Ya Nah itu Adalah Komponen Komponen Utama Ya Setelah Skala-skala Yang bisa Diukur oleh Multitester Atau Apometer Analog Ini Ya Baik Pertama-tama Kita akan Mengukur Tegangan Aki Ya Ini Tegangan Aki Aki Motor Itu kan 12 Sekian Ya Berarti Selektor Karena ini Tegangan Tegangan DC Selektor Arahkan Ke yang Lebih besar Dari 12 Nah disini 15 Tidak ada Ya Berarti Kita Selektor Arahkan Ke 50 Yang lebih besar Seperti ini Ya Ke 50 Volt DC Karena Aki ini Lebih dari 12 Sedangkan disini Tidak ada 12 Baik Kita ukur Ada Berapa Tegangannya Dengan DC Kita ukur Ini positif Negatif Ya 13 Ya Kalau Misalkan Kita kebalik Berarti nanti Jalan bergerak Ke Kiri Nah itu Untuk mengukur Tegangan DC Ya Kalau Tegangan AC Misalkan Kita Arahkan ke Yang lebih besar Kita kan mengukur Dengan AC Di rumah kita Misalkan berapa Nah tinggal kita selektor Arahkan ke Berapa Pol AC Sebulah Kali Ya Kita tinggal Arahkan Lanjut Kita akan Mengukur Tahanan Nah Karena kita Sudah tahu ini Misalkan ini adalah Resistor Ya Dimana Ukurannya itu 1,2K 1,2K Ya Berarti Kita Arahkan Selektor Ke 1K Kan lebih kecil Berarti kita Arahkan ke 10K Ya Nah Kalau misalkan Kita Sudah diputar Kesini Ya 10K 1K 1K 100 Dan 10 Ini harus Dikalibrasi Lagi Ya Kalibrasi Putar Ke 0 Zero Ohm Adjusternya Seperti ini Nah Kalau sudah Ke 0 Baru kita Melakukan Pengukuran Ini Benar Nganilainya 1,2K Ini boleh Bolak-balik Mengukurnya Kita ukur Seperti ini Ini negatif Disini Positif Disini Berapa Nilainya 1,2 Satu Ya Ada Berarti Ya Ada Ya Di balik Juga Akan Sama Nilainya Nah Itu Pengukuran Tahanan Ya Lanjut Kita Untuk Pengukuran Putus Atau Tidaknya Kabal Kayak Gini Kan Bisa Bisa Pakai Kali Satu Bisa Pakai Buzzer Kita Pakai Buzzer Aja Ya Seperti ini Kita tempelkan dulu Apakah bunyi Enggak Nah Kita ukur Ini putus atau tidak Kabar Berarti Rangkaian ini Tidak Putus Atau Kabel ini Nyambung Sekarang Sekarang Kita Ukur Cikring Tadi kan Pakai Buzzer Sekarang Kita pakai Kali Satu Nanti Nilainya Akan Sama Kali Satu Putus Atau Tidaknya Kita Kalibrasi Lagi Setiap Pemutaran Ini Kita kalibrasi Zero Zero Magister Ini putus atau tidak Nanti jarum bergerak Kalau Pointer ini bergerak Kalau misalkan dia Tidak putus Tapi kalau putus Tidak bergerak Coba cek Bergerak ya Berarti ini Tidak putus Alias Nyambung Ya Cikring ini Masih bagus Nah Sekarang Kita Coba Mengukur Arus Meskipun Disini Ini kan Ati Motor ini Arusnya itu 3 Ampere Sedangkan Disini 0,25 Ampere Tidak Tidak akan Kebaca Hasilnya Tapi untuk Pengukuran ini Kita Coba dulu Benar Tidak kebaca Nilainya Ya Kita coba Ke 0,25 Ampere Ingat Kalau Mengukur Arus Itu harus Secara seri Kita tes dulu Lampunya ini Nyala apa tidak Kita tes Lampu ini Tidak Tidak putus ya Sekarang kita Ukur arusnya Ini Jepitan Kita arahkan ke Positif Salah satu Prop Yang positif Kita arahkan ke Yang satunya Sini Ini Nanti Lihat disini Disini Ini yang satu Ke negatif Negatif Api ini Nanti Kalau misalkan Rangkaian yang benar Ini akan nyala Meskipun disini Nilainya tidak kebaca Karena Disini batas ukurnya Hanya 0,25 Ampere Kita tes Ya Tuh Lihat Nyala ya Nyala Tapi batas ukurnya Dia mentok Kesini Tidak kebaca Karena Ini Hanya 0,25 Ampere Sedangkan Ini Akhir ini 3 Ampere Ya Semoga Bermanfaat Bilahi Topik Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax